kan katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin ini gue teg-teg-tegah nih ini mah kan anti malam ada bola aku anobar nih keluar aku izin keluar ya terus besok juga ada acara lagi temen aku malam boleh ya anak banget kamu izin malam keluar bisa dua hari berturut-turut pilih lah salah satu aku di rumah aja emang pernah minta keluar-keluar sama kamu pilih salah satu jangan keenakan video yang baru saja pemirsa insert saksikan ternyata jadi ramai ketika banyak pasangan di luar sana yang merasa senasib sepenanggungan dengan pasangan bunga julita dan syamsir alam keduanya memang kerap membuat konten bersama dan mendapat jutaan views dan ribuan komentar di sana meski sibuk sebagai ibu dua anak dan presenter program traveling pasangan yang menikah Maret 2020 itu mengaku bahagia membagikan hal yang menyenangkan untuk para pengikutnya kakak bentar ya mewah bicara sama pipa bentar ya pipa jangan marah ya aku bangun tidur pagi ini gak enak banget kenapa kamu telponan selalu sembunyi-sembunyi dari aku tiga kali kamu setiap nelfon kayak tiba-tiba keluar dengan gak suara aku gemeteran bangun tidur kamu nelfon tiga kali kamu tiba-tiba aku temuin kemarin di mall ada di balik yang pintu masuk mall sampai tiga kali kemarin di mall kamu di balik yang itu loh apa yang alat pintu masuk deket security itu kenapa maksudnya siapa yang kamu telpon pipa sumpah walaupun dimimpi mendingan kamu jujur aja tau gak enak bangun tidur kayak begini aku dimimpi ngeliat kamu idenya biasanya ganti-gantian sih gitu terus gak nyangka juga yang satu yang video yang itu idenya bunga yang pas mimpi mimpi itu tiba-tiba sekarang udah 1 juta yang ngeview kan jadinya gak nyangka sih tapi memang seru sih bikin video tentang suami istri gitu karena banyak relate sih iya jadi banyak yang komen yang pasangan pasutri yang lain juga ngomongnya eh sama kita juga gini jadi gitu langsung berbagi cerita gitu izin izin cuma dia tuh kayak pengen tahu ekspresi aku ketika dia tuh izinnya dua hari berturut-turut gitu sebenarnya aku tuh mengizinkan cuma kayak sadar diri gitu karena aku kan sama anak-anaknya 24 jam dia bisa izin bebas keluar kayak pilih deh salah satu gitu loh jika melihat konten yang kerap diunggah bunga dan Syamsir bersama beberapa diantaranya memperlihatkan jika Syamsir sering kena semprot sang istri benarkah pesepak bola itu masuk dalam grup suami-suami takut istri dibilang takut enggak sih dan aku juga gak mau apa alam tuh mendapat predikat seperti itu gitu karena ya sebagai suami aja wajarnya kayak gimana gitu gak perlu ditakutin juga karena memang aku bukan tipe yang ngekang banget terus jadi ya sewajarnya aja namun publik juga dibuat penasaran seperti rumah tangga ala bunga dan Syamsir pasalnya kabar kurang sedap jarang menghampiri rumah tangga mereka yang hampir memasuki tahun keempat ini 10 menit sekali tuh 3 kali berdebat kayaknya kita tuh sering banget sering banget sering banget berdebat itu kita tuh beda banget takutnya A dia mungkin Z kita tuh beneran bukan pasangan yang oh kita jadi kita kita nikah tuh gara-gara kita cocok selain enggak itu tuh debat banget tapi aku senang sorry aku senang dari dia dia mulai belajar kalau dulu tuh dia sering ketika ada masalah diem dia lama gitu nah aku gak suka aku ajarin dia kayak kalau ketika ada masalah kecil anggap aja itu angin lalu udah balikan baik lagi gitu iya kan cuman konten cuman konten jadi Syamsir nggak pernah takut sama istri itu dia mereka saling menghargai nah jadi mungkin bukan takut istri tapi sayang istri menghargai istri jadi kalau ada apa-apa harus pamit dulu gitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati